Intro Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Sabtu 29 Juli 2023 Tema renungan saat terduk kita dengan judul Allah menyatakan diri Firman Tuhan terambil dalam Yeheskil fasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan ke-14 Maka roh itu mengangkat aku dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar Tatkala kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya Yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk hidup yang menggesek satu sama lain Dan di samping itu suara gemertak dari roda-roda suatu suara gemuruh yang besar Dan roh itu mengangkat dan membawa aku Dan aku pergi dengan hati yang panas dan dengan perasaan pahit Karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga terima kasih ada banyak cara Allah menyatakan di dalam hidup setiap anak-anaknya Khususnya kepada Imam Yeheskil dan juga kepada kami semua Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Pertanyaan yang pertama Mengapa dalam perjanjian baru ada banyak sekali mimpi, ada banyak sekali penglihatan Dan ada banyak sekali cara-cara Tuhan menyatakan diri kepada orang di zaman perjanjian lama Termasuk kepada Yeheskil yang diangkat Tuhan sebagai Imam Dalam usia yang sangat muda yaitu umur 30 tahun Untuk menyatakan kehendak Allah kepada bangsa Israel Allah menyatakan diri Bentuknya seperti apa? Ayat 12-14 Maka roh Allah itu mengangkat aku Aku mendengar suara dari belakangku suatu suara gemuruh yang besar Itu gemuruh yang besar Yang kedua Suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk hidup yang menggesek satu sama lain Itu yang kedua Yang ketiga Suara gemertak dari roda-roda suatu gemuruh yang besar Jadi ada suara gemertak roda Ada suara sayap yang bergeser Dan kemudian juga ada suara gemuruh yang besar Ada tiga Bentuknya semua adalah suara Suara gemuruh Suara sayap yang bergesek Mungkin diidentifikasikan sebagai malaikat-malaikat Allah yang sedang mengepakkan sayapnya Yang ketiga adalah suara roda-roda yang bergemuruh Di dalam bagian ini kita tidak jelas apa maksud daripada semuanya itu Namun sewaktu kita melihat seluruh kitab daripada Nabi Hezkil Allah sedang berbicara kepada Hezkil Dan Allah sedang memakai Hezkil menjadi alat untuk menyatakan kehendak Allah kepada bangsa Israel Itu kurang lebih Mengapa demikian? Karena di zaman perjanjian lama sebelum Alkitab ditemukan dan dibuat secara lengkap Dalam kanonisasi firman Tuhan 66 kitab Dengan pimpinan dan bimbingan roh kudus Tetapi di zaman terdahulu Allah menyatakan secara langsung kehendaknya Firmannya lewat cara-cara Allah berbicara langsung kepada setiap orang Sahabat seperjalanan Ini adalah bagian Allah menyatakan diri kepada Hezkil Apa tujuan Tuhan mau memakai Hezkil? Tujuannya jelas Tuhan akan membuat Hezkil sebagai alat di tangan Tuhan menyampaikan kehendak Allah Suatu kita membaca kitab Hezkil itu dibagi 4 bagian Yang pertama fasal 1-24 itu nubuatan Yerusalem hancur Fasal 25-32 itu nubuatan hukuman bagi negara-negara tetangga tidak hanya Israel atau Yerusalem Fasal 33 panggilan terakhir supaya Israel bertawat Fasal 34-48 nubuatan pemulihan Israel di masa depan Jadi Hezkil dipanggil oleh Allah dalam usia muda Itu adalah untuk menjadi alatnya Kita tahu dengan jelas Hezkil itu dibuang dari tanah airnya Dijadikan tawanan di Babel pada umur 25 tahun selama 5 tahun bergumul Dan di Babel itulah kemudian Hezkil mendapatkan wahyu firmannya Tuhan Kemudian Hezkil memotong rambut dan kumisnya Sebagai gambaran bahwa Allah hukuman Allah itu akan dicurahkan ke Yerusalem Jadi singkatnya adalah Hezkil dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan kehendak Allah Menyatakan kehendak Allah Memberitakan firmannya kepada bangsa Israel yang sudah hidup di dalam kehidupan yang sangat berdosa Jadi dosa-dosa Israel itu sudah sangat umum dan seringkali kita ungkapkan dengan jelas Menyembah berhala, kesombongan, kemudian kesombongan rohani Menekan orang-orang miskin, orang-orang yatim, para janda, memanfaatkan Itu sifat daripada manusia pada umumnya yang terjadi sampai saat sekarang Tidak hanya Tuhan menyampaikan tentang hukuman bagi Israel Bahkan hukuman bagi negara tetangganya Israel Tetapi juga Tuhan meminta supaya setiap orang itu bertobat Dan di dalam fasal 34-38 Tuhan menjanjikan pemulihan Di masa depan Kalau setiap kita masing-masing itu mau bertobat Dan kembali ke dalam tangannya Kembali kepada jalannya Sahabat seperjalanan sampai titik ini Allah menyatakan diri Apa tujuan Allah menyatakan diri? Lewat suara-suara yang disebutkan tadi Suara gemuruh yang besar Suara sayap yang bergesekan satu dengan yang lain Kemudian suara gemuruh roda-roda Ini adalah ada percakapan yang sangat khusus Yang sangat yang hanya akan dimengerti Oleh Yehezgil sendiri dengan Tuhan Di dalam keterbatasan Yehezgil Tuhan menyatakan kebenaran firmannya Dengan pimpinan dan bimbingan daripada roh Allah Sehingga tertulislah kitab Yehezgil Sebanyak 48 fasal Dan itu bisa kita baca sampai saat ini Sahabat seperjalanan Itu adalah Allah menyatakan diri kepada Yehezgil Bagaimana Allah menyatakan diri kepada kita? Sahabat seperjalanan banyak orang yang kemudian mereka-reka Padahal itu hanya perasaan dan pikiran Dia bertemu dengan Tuhan Kemudian Tuhan memberi berkat Tuhan menyatakan akan memberikan kesembuhan Tuhan menyatakan semuanya tentang diri sendiri Dan itu perlu diuji Dan pada saat sekarang Dalam setelah kitab sedemikian lengkap Firman Tuhan sudah tertulis dengan lengkap Di dalam kebenaran firman Allah Maka tidak lagi dibutuhkan sebetulnya Pernyataan-pernyataan yang seperti dialami oleh Yehezgil Mendengarkan suara gemur yang besar Mendengarkan sayap-sayap yang bergesekan Mendengarkan suara roda-roda yang bergemuruh Itu tidak dibutuhkan lagi Apakah Tuhan masih bisa menyatakan Seperti apa? Seperti dalam perjanjian lama? Bisa-bisa saja Namun Allah adalah Allah yang progresif Allah yang memakai kondisi zaman Kondisi budaya Setelah teknologi semakin maju Setelah media-media komunikasi sudah ada Itu pun juga mujijat-mujijat Allah Tidak hanya mujijat terjadi pada masa lalu Seperti yang kita tahu Tapi mujijat Allah pun terjadi dengan teknologi-teknologi yang ada Kita bisa mendengarkan suara Tuhan Lewat Alkitab yang sudah kita punya Alkitab dalam bentuk kertas maupun dalam tek Dalam bentuk elektronik Kita bisa mendengarkan suara Tuhan Lewat orang tua kita Kita bisa mendengarkan suara Tuhan Lewat para hamba Tuhan yang dipakai oleh Allah Dan Tuhan juga bisa berbicara langsung Lewat pengalaman-pengalaman hidup Yang terjadi atas hidup kita Allah menyatakan diri Allah berbicara Dan Allah menyampaikan kehendaknya Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu menyampaikan kehendaknya Kalau semata-mata kita merasa Tuhan menyatakan diri Itu belum tentu benar Karena apa yang kita merasa Tuhan menyatakan diri Lebih banyak unsurnya itu kepentingan sendiri Dan itu bukanlah Tuhan menyatakan diri Tapi rasa ego, keinginan, hawa nafsu Harapan-harapan yang kita inginkan Lebih berbicara tentang pribadi kita sendiri Kepentingan kita sendiri Namun sewaktu Allah menyatakan diri Allah juga menyatakan diri Tidak hanya kita mendapatkan berkat-berkat Allah Kebaikan-kebaikan, kelancaran Tapi Tuhan memanggil kita Menjadi alatnya Sebagaimana Tuhan memakai yeheskil Untuk menyampaikan kebenaran Allah Tuhan juga memakai kita Untuk menjadi alat menyampaikan kebenaran Allah Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan Hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Dan coba kita dengar Apa yang sedang Tuhan mintakan Lewat saat teduh Firman yang kita dengar Lewat yarnungan Apa yang Tuhan inginkan Yaitu kita dipanggil untuk memberkati Kita dipanggil untuk menyatakan tentang Hukuman Allah bagi yang memberontak Namun juga pertobatan yang Tuhan akan terima Bagi setiap orang yang mau kembali datang kepada dia Mari kita belajar Allah menyatakan diri kepada kita Dan kita akan menangkap Kehendak Allah untuk kita lakukan Menjadi alatnya Kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Buat kebenaran firman Allah Allah menyatakan diri Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan Yang sedang sakit Tuhan Jaman sembuhkan Sahabat seperjalanan Yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Sahabat seperjalanan Yang sedang berdoa Mengharapkan sesuatu yang sesuai dengan kehendakmu Tuhan kabulkan dengan caranya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton